Hai selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulin speaker Terima kasih pada kesempatan kali ini disini kita akan memberikan kasih tahu cara mengatasi TV box Android yang sering restart atau mati kembali Nah jadi disini kita akan langsung bongkar disini kawan-kawan dan kita buka di bagian bawah ini ada empat baut di TV box ini Nah jadi karena kawan-kawan sering bertanya kenapa TV box di rumah saya sering restart atau lelet Nah jadi sini kita akan kasih tahu cara mengatasinya dan disini kita bongkar TV box ini kan kawan supaya kita tunjukkan nanti disini penyebab utamanya Nah jadi buatkan kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang kita update di setiap hari nah disini sudah nampak kawan-kawan papan PCB dari TV box ini dan disini kita akan cek di sini kondisi suhu pada chipset pada TV box ini nah disini pada saat kita cek disini menggunakan tes suhu dan disini masih di ingin kawan-kawan dan cek di monitor pada cek suhu ini masih 32 derajat nah jadi disini pada saat kita hidupkan nanti kita hubungkan kabel power adaptor ini tinggal 5 volt dan kita akan sambungkan di sini kabel HDMI nya nah kita akan menggunakan sih menggunakan musuh wireless kawan-kawan untuk memilih atau masuk ke aplikasi galeri dari TV box ini nah disini sudah muncul tampilan Androidnya nah disini kita sedang tunggu kawan-kawan nah disini sudah menyala dan sudah terbuka tampilan pada TV box ini dan kita akan cek suhu pada chipsetnya ini dan disini sedang kita tunggu dan sudah terbuka disini aplikasi pada TV box ini nah jadi kita akan cek di sini pada saat ini pada saat sudah menyala TV box ini dia akan chipsetnya ini nanti akan cepat panaskan kawan-kawan nah jadi disini sangat berpengaruh dengan suhu ruangan pada dimana posisi TV box ini dan kita akan sambungkan disini koneksi Wifi nya supaya kita tes disini kita hubungkan koneksi ke Wifi nya nah disini kita menggunakan kode Wifi yang ada di ruangan ini dan untuk lebih stabil nah kawan-kawan bisa menggunakan kabel LAN supaya sambungan Wifi nya atau internetnya lebih stabil nah disini kita menggunakan lewat kode Wifi nya dan disini memang agak lelet karena pemakaian yang terlalu banyak nah disini sudah tersambung kawan-kawan dan kita akan coba membuka disini aplikasi YouTube dan disini masih di dalam proses nah kita akan sambil cek di sini kan kawan suhu pada chipsetnya nih di sini chipsetnya ini menggunakan pendingin yang terbuat dari bahan aluminium nah jadi chipsetnya ini hanya digunakan menggunakan pendingin terbuat dari bahan aluminium supaya panasnya cepat terbuang nah disini sudah kita sedang putar aplikasi YouTube ini dan kita tunggu disini perlahan-lahan kawan-kawan dan kita sambil cek disini suhu pada chipsetnya nih dan disini sudah meningkat menjadi 37 derajat nah jadi pada saat kita menggunakan TV box ini suhu pada chipsetnya ini sangat panas kawan-kawan nah disini kita cek kembali masih sama masih 36 disini masih terbilang masih normal nah jadi pada saat nanti suhu pada chipsetnya ini makin panas TV box ini akan sering restart dan kembali ke menu awal dan disitu sangat sering terjadi kerusakan pada TV box yang diakibatkan karena suhu pada ruangan atau TV box ini tidak sirkulasi nah disini masih tetap kawan-kawan kita cek suhunya masih 36.4 disini nah jadi disini karena masih baru kita gunakan sehingga suhunya masih terbilang masih normal nah jadi nanti apabila suhu pada chipsetnya ini semakin meningkat nanti TV box ini akan sering ngelag atau lambat dan bisa juga aplikasinya kembali ke menu awal nah disini kita cek sudah mulai naik 37.4 disini kawan-kawan nah jadi kita sambil tunggu disini kawan-kawan nanti sampai proses suhunya ini sampai nanti meningkat dan kita akan kasih tahu nanti solusinya supaya lebih stabil dan tidak gampang naik suhunya nah disini pada saat kita cek menggunakan tes suhu ini disini temperaturnya sudah meningkat dan disini sudah tidak terbaca pada cek suhu ini disini sudah high disini tulisannya kawan-kawan nah jadi kita cek di bagian papan PCB bagian bawahnya ini dan kita cek di sini nah suhunya sudah sangat panas dan sudah mulai meningkat nah jadi kita cek kembali sini sudah muncul tampilannya suhunya sudah 40 derajat poin 7 dan sudah mulai panas sekali disini kawan-kawan dan disini juga sudah naik kembali sudah 42 derajat poin 2 nah jadi untuk mengatasi suhu panas pada TV box ini kita akan kasih tahu disini menggunakan sebuah kipas atau fan disini kan kawan-kawan dan disini sudah kita sediakan kipas untuk mengurangi panas pada TV box ini dan disini kipas ini menggunakan colokan USB dan kita akan hubungkan langsung ke terminal colokan USB ini di TV box ini nah jadi disini kita sudah hidupkan dan sudah menyala disini kipas ini nah disini kita sudah sediakan kipas yang menggunakan colokan USB kan kawan-kawan nah disini sudah ada terdapat lubang untuk sirkulasi udara pada TV box ini terdapat pada bagian bawah TV box ini nah jadi disini karena suhu pada TV box ini pada saat pemakaiannya agak lama dia akan panas sekali kan kawan-kawan nah disini setelah kita menggunakan kipas suhunya sudah berkurang dan sudah menjadi tadi poin suhunya tadi 36 derajat dan setelah kita menggunakan kipas suhunya sudah berkurang kan kawan-kawan nah disini setelah kita kipas dan sangat berpengaruh kan kawan-kawan dan suhunya langsung cepat berkurang dan TV box ini pasti awet dan tidak gampang restart dan kembali ke menu awalnya nah disini sudah kita cukup jelaskan kasih tahu kan kawan dan kita akan pasang kembali TV box ini ke dalam kotak ini supaya kita tutup dan tadi sudah kita bandingkan dengan menggunakan kipas dengan tidak sama sekali kan kawan dan pada saat kita gunakan kipas tadi suhunya kembali turun jadi 36 derajat nah disini kita akan kunci kembali supaya kita rapihkan dan kita tes kembali nanti nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi TV box yang sering restart atau mati kembali dan bisa juga ngelet atau lelet dan sinyalnya juga mungkin jadi lambat dan bisa diakibatkan karena suhunya terlalu panas dan sini sudah ada disediakan lubang untuk sirkulasi udaranya nah jadi untuk penggunaan TV box ini apabila ingin lebih stabil bisa menggunakan kabel lain supaya lebih tidak putusnya bukan kawan koneksinya nah disini sudah kita hubungkan kembali dan sudah menyala disini dan kita hubungkan disini colokan USB dari kipas ini ke terminal terminal USB pada TV box ini nah disini kita hubungkan dan kipasnya tadi kita letak di bawah pada TV box ini sehingga udaranya sirkulasi masuk ke bagian bawah dari TV box ini nah jadi seperti ini kita gunakan kawan-kawan kita letakkan disini TV box di bagian bawah TV box ini sehingga udaranya sirkulasi dan tidak gampang panas lagi nah jadi cara seperti ini sangat aman dan mungkin TV boxnya jadi lebih awit dan tidak gampang rusak nah jadi disini sudah kita tunjukkan kawan-kawan dan arah kipasnya diarahkan kepada TV box ini bagian bawahnya seperti ini sehingga sirkulasi udaranya bertukar nah disini kita coba tes menggunakan remote control ini dan disini koneksinya terputus karena dari wifi nya yang pemakaiannya terlalu banyak nah jadi disini sudah cukup jelas kawan-kawan dan semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video menarik dan terbaru di channel betul speaker ini yang kita update di setiap hari nah disini kita putar kembali nah jadi apabila kawan-kawan tidak menggunakan kipas yang mini seperti ini bisa menggunakan kipas yang model yang besar itu langsung diarahkan ke TV boxnya supaya mengurangi panasnya tadi nah jadi semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih ok 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 selamat menikmati